Tanah kematian sangat jauh dari tempat Feng Hao berada sebelumnya. Namun, saat dia bergegas sekuat tenaga, dia masih mencapai tanah kematian setelah puluhan detik. Kemanapun dia memandang, dia melihat gunung seperti buaya naga desolate dan bola kecil menghadapnya. Di saat yang sama, Goku dan Nan Rilem Spirit juga bergegas mendekat. Ketika mereka melihat buaya naga prasejarah berukuran mengerikan, rahang mereka ternganga. Tubuh spiritual Nan Rilem Spirit bergidik dan dia berkata dengan terkejut, ini bukan buaya naga prasejarah dalam ingatanku, kan? Tubuh buaya naga prasejarah terlalu besar. Jika terbang ke langit, ia akan menutupi langit. Feng Hao Bola kecil berhadapan dengan buaya naga prasejarah. Namun, entah kenapa, ia merasakan aura familiar. Ia menoleh dan melihat Feng Hao berdiri di udara. Ada dua orang lagi di sampingnya. Salah satunya, sangat familiar, itu adalah penggemarnya, Goku. Yang lainnya membuatnya sedikit mengernyit. Ia memiliki aura yang sangat kuat, tetapi tampaknya merupakan tubuh spiritual yang kuat. Kaisar Angin, kamu akhirnya datang. Orang ini terlalu tercelah. Dia sebenarnya ingin memakan tuan kedua. Aku bersumpah untuk menolaknya, tapi aku bukan lawannya. Kata Kilin Api dengan penuh semangat. Saat ini, keadaannya sangat menyedihkan. Api di tubuhnya bahkan tidak bisa mendidih. Ada lebih dari selusin luka di tubuhnya. Saat berbicara, tatapannya tertarik oleh Nan Realm Spirit. Matanya yang seperti lonceng tertuju pada Nan Realm Spirit. Nan Realm Spirit mengungkapkan senyuman, lama tidak bertemu, Realm Spirit tengah. Kebingungan muncul di mata Api Kilin. Kelihatannya familiar, tapi jelas tidak mengenali Nan Realm Spirit. Namun, Nan Realm Spirit mengeluarkan aura yang sangat familiar. Baru pada saat itulah Nan Realm Spirit menyadari, Aku lupa. Kamu memilih jalan lain. Sepertinya aku cukup mengagumimu. Dengan menggunakan metode seperti itu, kamu sendiri yang membuka segelnya. Aku memecahkannya. Feng Hao berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia menatap dingin ke arah Fire Kilin. Merasakan aura yang terkandung di tanah kematian ini, dia kurang lebih memahami apa yang terjadi. Tidak bisakah kamu mempelajari pelajaranmu? Lin Yu berkata dengan dingin. Berdebar. Api Kilin sangat ketakutan. Tanpa memikirkan arti dibalik kata-kata Nan Jie Ling, dia menggelengkan kepalanya seperti mainan drum dan berkata, Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Kaisar Angin, Aku benar-benar tidak terbiasa tinggal di dojo Gunung Salju, jadi aku datang ke Grid Desolate World bersama Guru Kedua untuk menemukanmu. Aku tidak menyangka akan secara tidak sengaja membangunkan Grid Desolate World ini. Melihat reaksi Fire Kilin, sudut mulut Nan Realm Spirit tanpa sadar bergerak-gerak. Bagaimanapun juga, dia adalah roh dunia tingkat menengah. Tidak peduli betapa menyedihkannya dia, dia tidak perlu bertindak seperti pesuruh. Itu benar-benar tidak sedap dipandang, dan memalukan bagi tim roh dunia. Tapi dengan sangat cepat, ekspresinya berubah. Tampaknya keadaannya tidak lebih baik. Itu juga dalam keadaan yang menyedihkan, menjadi antek Feng Hao. Aku akan menyelesaikan ini denganmu nanti. Sosok Feng Hao tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri, lalu muncul di samping Little Ball. Hanya dengan melakukan kontak dekat dengan buaya naga prasejarah, Feng Hao dapat benar-benar merasakan betapa besarnya buaya itu, serta aura sunyi yang dibawanya. Dia tidak berani menjamin bahwa dia bisa melawan orang ini dengan tangan kosong, jadi dia tidak menunjukkan rasa jijik. Mungkin karena sikap Feng Hao, selain aura di tubuhnya, buaya naga prasejarah tidak langsung menyerang. Tatapan mereka bertemu, dan kilat menyambar di udara. Ini adalah konfrontasi antara dua pakar tertinggi. Aku tidak bermaksud membangunkanmu. Bagaimana kalau kita lupakan saja hal ini? Feng Hao memandang buaya naga prasejarah dan berkata dengan ekspresi serius. Bukannya dia tidak ingin menekannya, tapi aura yang dikeluarkan buaya naga prasejarah sedikit lebih kuat dari miliknya. Ini adalah dunia terpencil yang berbeda dari bumi. Hukum di sini jauh lebih murni, yang membuat Feng Hao lebih sulit mengendalikan hukum di sini. Ketika seseorang mencapai levelnya, itu adalah pertarungan hukum, dan bukan pertarungan bakat dan kekuatan sendiri. Pada awalnya, buaya naga prasejarah memang memiliki pemikiran seperti itu, tetapi ketika melihat ekspresi serius di wajah Feng Hao, ia, yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba berpikir untuk bersaing dengannya. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Lagipula, ia sudah lama tidak bertemu ahli dengan level yang sama, itulah sebabnya ia memilih untuk berhibernasi setelah 10 ribu tahun. Aku tidak bermaksud membangunkanmu. Semut itu mencoba mencuri kristal dewa prasejarah di tubuhku. Ini bukan kecelakaan biasa. Suara buaya naga prasejarah terdengar. Itu seperti guntur dari sembilan langit, bergema di seluruh area dan menyebabkan gunung-gunung berguncang. Ekspresi Feng Hao tenggelam dan dia menatap buaya naga prasejarah. Lalu, bagaimana kamu ingin menyelesaikan ini? Siapa kamu? Saya ingin melihat apakah Anda berhak berbicara dengan saya atau tidak. Mata seperti danau buaya naga prasejarah menatap Feng Hao. Pupil matanya menyempit seperti lubang hitam muncul di kedalaman danau dan menelan segalanya. Feng Hao tertawa dingin tanpa alasan, dalam hal yang benar, di dunia ini, kamu hanyalah setitik debu di mataku. Hidup dan matimu terserah keinginan hatimu. Eh! Pupil buaya naga prasejarah kembali mengecil dan fluktuasi hukum yang mengejutkan mulai terjadi. Ekor naga yang mirip secara fisik terbentuk di langit. Itu merobek ruang dan melesat ke arah Feng Hao. Tangan kanan Feng Hao bergetar dan lengan kilin digunakan secara ekstrim saat dia menabrak gambar itu. Feng! Retakan menyebar seperti sarang laba-laba. Lengan kilin Feng Hao menghancurkan ekor naga itu tetapi lengan kilinnya juga tidak terasa enak. Kekuatan murni bertentangan dengan hukum langit dan bumi. Sangat menakutkan bagi Feng Hao untuk dapat melakukan hal seperti itu tetapi hukum tetaplah hukum. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa lengan kilin sedang menyerap sumber energi. Ini berarti lengan kilin terluka ringan. Lawan yang layak. Namun, aku adalah penguasa negeri ini dan makhluk hidup manapun yang masuk tidak akan pernah bisa pergi. Buaya naga prasejarah menatap lengan kilin Feng Hao dan keserakahan muncul di matanya. Jika kamu meninggalkan lenganmu, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi dengan orang ini. Sepertinya kamu akan bertarung sampai mati. Feng Hao memandang buaya naga prasejarah dan niat membunuh muncul di kedalaman matanya. Sejak dia menjadi penguasa seribu besar, tak seorang pun yang mengancamnya akan mendapatkan akhir yang baik. Dia, Feng Hao, tidak pernah perlu berkompromi dengan orang lain. Bahkan jika itu adalah seseorang yang lebih kuat darinya. Apalagi buaya naga prasejarah ini hanya sedikit merepotkan tapi bukan berarti dia tidak bisa membunuhnya. Siapa yang meminta, pedang suanyuan berputar di langit, menunggunya menebas buaya naga prasejarah. Bagi Feng Hao, mungkin pedang suanyuan akan menjadi lebih kuat setelah meminum darah Great Desolation. Roh pedang yang diubah oleh Gusu Ziheng juga akan memiliki aura kehancuran besar. Gemuruh. Buaya naga prasejarah tiba-tiba menginjak tanah. Pilar batu hitam melesat keluar dari tanah dan menghantam Feng Hao dan bola kecil. Peng. 3.332. Pedang telah datang. Itu adalah kalimat yang sangat ringan. Di tanah kematian yang luas, itu tidak seberapa dibandingkan dengan auman buaya naga. Namun bobot kalimat ini cukup mengejutkan. Karena itu datang dari mulut penguasa ribuan besar, Feng Hao. Hanya pada titik ini saja tidak memerlukan raungan histeris. Jadi, di atas sembilan langit, pedang perumbu kehijauan kuno yang sederhana turun dengan kekuatan penghancur surga. Di balik pedang kuno, puluhan ribu titik cahaya bersinar. Mereka seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit, mengikuti pedang kuno. Antara langit dan bumi, 10 ribu pedang kembali ke asalnya. Niat pedang yang sangat besar bagaikan gelombang besar yang menghantam terumbu karang di sebuah pulau, membawa serta kemauan yang tak tergoyahkan. Di bawah wasiat ini, baik itu bola kecil, Sun Wukong, Nanrilam Spirit, atau kilin api, semuanya merasakan niat pedang yang menakutkan. Itu bisa membunuh para dewa. Siu. Ketika Feng Hao memegang pedang di tangannya lagi, dia bisa merasakan ada satu hal lagi di pedang Suanyuan. Energi Rohani. Sebelumnya, pedang Suanyuan adalah pedang pembantaian yang tersegel di inti pohon iblis ekstrim. Namun sejak menyatu dengan jiwa dewa Gusu Xiheng yang telah menyerap energi langit dan bumi, pedang ini menjadi semakin spiritual. Sepertinya ia memiliki bentuk kehidupan. Atau mungkin, misi Gusu Xiheng adalah menjadi roh pedang dari pedang Suanyuan. Bisa juga dikatakan bahwa pedang Suanyuan pernah memiliki roh pedang, namun ia memasuki samsara dan menjadi Gusu Xiheng dari sekte pedang pengembalian asal. Sepertinya Feng Hao adalah untayan roh primordial pangu. Namun pada akhirnya, pedang Suanyuan tetaplah pedang dewa yang hanya bisa digunakan oleh Feng Hao. Bahkan ayah Gusu Xiheng, sang leluhur pedang, tidak punya cara untuk menggunakannya. Dia hanya bisa menempatkan pedang Suanyuan di kolam pedang untuk memberinya nutrisi. Pedang Ketertiban Buaya naga memandangi pedang kuno berwarna perunggu kehijauan di tangan Feng Hao dan merasakan bahwa pedang ini tidak biasa. Bahkan, ia merasakan rasa takut. Perasaan seperti ini sangat aneh. Sebagai spesies primordial yang lahir pada awal mula dunia, ia telah menyaksikan perubahan dunia dan secara paksa mengubah tempat kehidupan menjadi tanah kematian. Orang bisa membayangkan apa yang dialaminya dalam hidupnya. Namun, ketika melihat pedang perunggu kuno di tangan Feng Hao, itu menunjukkan ekspresi hati-hati. Ini mengingatkannya pada kekuatan Ketertiban. Inilah esensi dunia, keberadaan yang berada di atas hukum dan Ketertiban. Sebagai spesies primordial yang bermutasi, ia mengendalikan kekuatan hukum, dan satu-satunya hal yang dapat membuatnya merasa takut adalah keteraturan. Sudut mulut Feng Hao melengkung. Pedang Suanyuan membuatnya merasa seolah-olah sedang memegang kapak Dewa Pangu. Di dunia ini, pedang Suanyuan bahkan lebih berguna daripada kapak Pangu. Pedang kuno itu sangat tumpul, tetapi Feng Hao tidak ragu bahwa pedang itu memiliki ketajaman untuk menembus tubuh buaya naga prasejarah. Apakah kamu berani bertarung? Feng Hao berkata dengan nada yang sedikit provokatif. Dia juga ingin melihat seberapa kuat pedang Suanyuan setelah diintegrasikan dengan roh pedang. Meskipun jiwa Dewa Gusu Ziheng tidak dianggap kuat, hal itu memberi pedang Suanyuan jalan yang penuh dengan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Itu layak untuk dinantikan. Ekspresi buaya naga prasejarah sedikit berubah. Ia menatap tajam ke arah Feng Hao, yang memegang pedang Suanyuan. Kenapa aku tidak berani? Umur Dewa ini sepanjang surga. Selama langit dan bumi tidak binasa, Dewa ini tidak akan binasa. Ekor naga buaya itu seperti pilar yang menopang langit saat ia melesat ke arah Feng Hao. Ia lincah seperti ular. Tanpa peringatan apapun, hembusan angin kencang bertiup, menyebabkan lengan baju Feng Hao berkibar tertiup angin. Feng Hao memasuki kondisi pertarungannya. Di matanya, pergerakan buaya naga menjadi lambat. Terlihat jelas di mana hukum digunakan untuk mendukungnya. Tubuhnya bergeser secara horizontal dan pedang Suanyuan di tangannya menebas ke arah ekor raksasa itu. Tanpa peringatan apapun, pedang Suanyuan tiba-tiba mengeluarkan cahaya pedang yang panjangnya ribuan kaki. Cahaya pedang ini membekukan seluruh tempat. Cahaya pedang langsung menembus ekor raksasa buaya naga. Peng! Setelah itu, ekor raksasa buaya naga yang lebarnya ratusan kaki itu menghantam tanah hingga menyebabkan seluruh tanah bergetar. Mengaum! Mengaum gelombang! Buaya naga kaget dan geram. Dia meraum marah. Dia adalah seorang mutan yang hidup selama langit dan bumi dan suatu hari dia terluka. Raungannya seperti guntur di langit, menyebabkan gendang telinga Sun Wukong, Nanrilem Spirit, dan Little Ball bergetar. Ini adalah gelombang suara yang tidak dapat dihentikan. Pedang ketertiban, kamu, siapa kamu, bagaimana Anda bisa memahami ketertiban? Buaya naga tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia memandang Feng Hao dengan ketakutan. Fakta bahwa pedang perunggu kuno dapat melukai tubuhnya membuktikan dugaannya. Itu benar-benar mengandung kekuatan ketertiban. Hanya Sword of Order yang bisa melukainya. Ia juga mampu memotong ekor raksasa yang sangat ia banggakan. Apalagi di bagian lukanya, ada kekuatan misterius yang menggerogoti energi esensinya. Saya adalah penguasa seribu besar. Apa yang Anda maksud dengan pedang ketertiban? Alice Feng Hao terangkat. Perkataan buaya naga membuatnya semakin penasaran dengan pedang Suanyuan. Tidak. Lebih tepatnya, dia lebih penasaran dengan pedang Suanyuan yang menyatu dengan jiwa Gu Susiheng. Tuan dari seribu besar, Anda bukan dari dunia luar. Anda seorang ahli dari bidang lain. Anda dapat melakukan perjalanan antar pesawat. Ekspresi keterkejutan muncul di mata buaya naga. Seorang ahli dari alam lain, bukan, lebih tepatnya, seorang master dunia, telah datang ke alam semesta ini. Hukum dan ketertiban berbeda, asal-usul berbeda, namun ia masih mampu mengeluarkan kekuatan seperti itu. Mungkinkah dia telah menyatu dengan kekuatan langit dan bumi, kekuatan hukum, dan sekarang, dia akan memahami kekuatan ketertiban. Seorang master dunia baru. Buaya naga mengetahui banyak rahasia. Sebenarnya, dia tidak bisa dianggap sebagai mutan dari bumi. Dia adalah binatang kecil dari dunia dewa yang mengikuti kristal dewa di sini. Karena dia tumbuh dengan kristal dewa dan menyerap energinya, dia baru mencapai tahap saat ini setelah miliaran tahun. Dia mewarisi banyak hal dari kristal dewa, termasuk teknik memahami hukum. Dia bisa dianggap ahli yang melindungi kristal dewa. Tapi ada banyak pelindung dan dia hanyalah salah satu dari mereka di wilayah selatan. Tapi tidak peduli pelindung yang mana, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan bisa mencampuri tatanan di atas hukum. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengendalikan kristal dewa dan menjadi master dunia. Pertama, seseorang harus memiliki kekuatan hukum. Pandangan buaya naga berubah. Baginya, jika dia bisa merebut pedang ketertiban dari tangan Feng Hao, dia mungkin bisa memahami kekuatan ketertiban. Dari sana, ia akan menjadi penguasa dunia alam semesta ini. Peng-peng. Jantung buaya naga mulai berdebar kencang. Itu seperti suara drum. Itu memekakan telinga. Anda adalah penguasa dunia dari seribu besar. Saya adalah penguasa dunia di negeri terpencil ini. Kami berdua adalah ahli dengan status yang sama. Saya bersedia menggunakan kekuatan hukum untuk menukar pedang di tangan saya dan melepaskan teman Anda. Bagaimana dengan itu? 3333. Boleh juga. Kondisi buaya naga sangat menarik tetapi Feng Hao menggelengkan kepalanya, saya tidak tertarik pada kekuatan ketertiban. Saya juga tidak tertarik pada kekuatan hukum. Lebih penting lagi, apa yang disebut pertukaranmu adalah hal yang paling tidak diminati oleh kaisar ini. Sebagai penguasa seribu besar, bagaimana Feng Hao tidak memahami hukum dan ketertiban. Bahkan jika dia memberikannya kepadanya, itu hanya akan menjadi bagian dari sebuah hukum. Adapun Feng Hao, dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang disebut bagian hukum. Selama dia punya waktu, dia akan bisa memahami hukum dunia ini. Jika dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun, bagaimana dia bisa menjadi penguasa seribu besar. Adapun apa yang dikatakan buaya naga tentang pedang suanyuan yang menyatu dengan jiwa Gu Su Ziheng menjadi pedang ketertiban, dia sungguh terkejut. Kong, gelombang. Buaya naga itu meraung, menyebabkan seluruh area berguncang. Dia menatap Feng Hao dengan matanya yang seperti danau dan berkata dengan dingin, saya belum menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya. Apakah Anda yakin ingin bermusuhan dengan saya? Bukan aku yang ingin bermusuhan denganmu. Kaulah yang ingin bermusuhan denganku. Feng Hao berdiri di udara dengan pedang suanyuan kuno di tangannya, meski ukurannya tidak sebesar salah satu dari miliaran buaya naga. Meskipun ia tidak sebesar buaya naga, namun aura yang ia keluarkan bersama dengan kekuatan ketertiban yang dikeluarkan oleh pedang kuno menyebabkan jantung buaya naga bergetar. Kata-kata Feng Hao membuat buaya naga itu cemas dan gelisah. Dia merasa seperti berada di akhir hidupnya. Perasaan ini sungguh menakutkan. Hati buaya naga sedang kacau dan dia tidak bisa tenang sama sekali. Semakin lama dia hidup, semakin tinggi budidayanya dan semakin dekat dia dengan surga dao, semakin dia takut akan kematian. Dia khawatir dia akan berubah menjadi debu dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Buaya naga sangat ketakutan. Dia terlalu takut tetapi untuk menunjukkan bahwa dia tidak takut dan bahwa dia menghormati identitas Lin Yu sebagai penguasa seribu besar, dia berkata dengan serius, ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan seorang ahli dari dimensi lain. Eh, aku punya tiba-tiba ada dorongan untuk berdebat. Semoga saja kita bukan musuh. Sudut bibir Feng Hao melengkung. Dia menganggup dan berkata, saya tidak pernah menjadi orang yang suka berkelahi kecuali saya tidak punya pilihan lain. Kamu benar-benar tidak mau mempertimbangkannya. Buaya naga masih memikirkan tentang pedang suanyuan. Kekuatan itu terlalu menggoda baginya. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu memikirkannya. Dengan pencapaianmu dalam kultivasi, seharusnya tidak sulit bagimu untuk memahami apa yang disebut energi ketertiban. Ayo pergi, aku lelah. Buaya naga tidak tega lagi bertarung dan dia juga tidak punya keberanian. Pedang suanyuan kuno memiliki kekuatan ketertiban. Jika ekornya hancur, dibutuhkan setidaknya ribuan tahun untuk pulih. Jika dia terus bertarung, dia akan mendapat firasat bahwa hidupnya akan berakhir. Tidak mungkin itu tuanku. Fire Kilin dengan penuh semangat mengibaskan ekornya. Meski terlihat sangat menyedihkan, seluruh tubuhnya memancarkan perasaan gembira, seolah-olah telah selamat dari bencana besar. Pedang suanyuan telah berubah. Bola kecil itu terbang ke sisi Feng Hao dan menatap pedang suanyuan di tangan Lin Yu. Hanya ketika buaya naga berjalan jauh dan menghilang dari pandangan semua orang, Feng Hao meletakkan pedang suanyuan. Pedang suanyuan menembakkan 10.000 garis cahaya pedang. Itu adalah 10.000 pedang spiritual yang berasal dari Swatpon. Pedang suanyuan terbang ke langit sekali lagi dan kembali ke sekte tersebut. Itu menuju ke sekte pedang pengembalian esensi wilayah selatan. Ini berbeda. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia merasa mungkin dia telah menyentuh sesuatu. Pedang suanyuan mengandung kekuatan ketertiban dan dia mampu menangkapnya. Apakah dia akan mendapat keuntungan dalam pertarungan memperebutkan World Core di masa depan? Tapi memikirkan betapa mutant kuat seperti buaya naga ada di sini, mungkin ada mutant kuat lain yang memahami kekuatan ketertiban. Perjalanannya masih panjang. Untuk meninggalkan bumi, mungkin dia hanya bisa mengandalkan pertarungan untuk inti dunia. Atau mungkin inilah alasan mengapa dia dan Little Black bertransmigrasi. Nanrilem Spirit dan Goku bergegas mendekat dan memandang Feng Hao dengan ekspresi heran. Goku berkata, itu benar-benar mendominasi. Bukan karena buaya naga itu tidak mau bertarung, tapi dia tahu bahwa dia pasti akan mati. Nanrilem Spirit benar-benar yakin dengan Feng Hao. Sebelumnya, mungkin karena dia menyerahkan esensi jiwa, dia terpaksa mengikutinya. Namun kini, dia benar-benar bersedia untuk menyerah. Tidak ada yang bisa dilakukan. Dalam ingatannya, mereka yang bisa memahami kekuatan ketertiban semuanya adalah eksistensi transcendent yang memiliki harapan untuk memperjuangkan inti dunia. Bahkan baginya, dia hanya berhasil menyentuhnya sedikit saja. Namun, untuk pedang kuno berwarna perunggu kehijauan yang dipanggil Feng Hao, mengapa pedang itu mengandung kekuatan ketertiban setelah menyatu dengan jiwa Dewa Gusu Ziheng? Ini adalah sesuatu yang layak untuk diteliti. Semakin kuno keberadaannya, semakin ia peduli terhadap kehidupannya. Tidak ada gunanya mengambil risiko untuk melawanku. Setidaknya, kita tidak memiliki kebencian atau konflik kepentingan yang mendalam dengannya. Kata Feng Hao. Goku menggaruk bagian belakang kepalanya. Api kilin. Dari sudut mata Feng Hao, dia melihat kilin api menggali dengan panik di sebuah bukit kecil di pegunungan Deatlen. Dia bergegas dan menendangnya. Bang! Seluruh tubuh api kilin tersedot ke dalam bukit. Ia mengecilkan lehernya karena ketakutan dan berkata, Tuan, saya tidak bisa mengendalikan diri. Ada harta karun di dalamnya. Feng Hao melirik ke tempat di mana api kilin digali. Dengan lambayan tangannya, sebuah cermin kuno terbang ke tangannya. Kilin api berjuang keluar dari bukit dan berlari. Ia memandang Feng Hao dengan penuh harap dan berkata, Ini tonik. Setelah memakannya, saya akan dapat meningkatkan kekuatan saya. Pilar. Kilin api memandang Feng Hao dengan penuh harap. Feng Hao tidak bisa menggunakan cermin kuno itu, jadi dia melemparkannya ke Nan Realm Spirit. Nan Realm Spirit meliriknya dan tersenyum, itu hanya cermin kuno yang berisi kekuatan dunia. Ia memiliki kemampuan untuk melindungi tubuh seseorang. Tidak ada gunanya bagi kaisar angin, tapi bermanfaat bagi roh alam menengah. Nan Realm Spirit melemparkannya ke kilin api. Dia tidak khawatir Feng Hao akan menyalahkannya. Namun, pada saat itu, sesosok tubuh dengan cepat terbang dari luar pegunungan Deatlen. Ketika dia hendak mencapai Feng Hao dan yang lainnya, dia berhenti dan melihat Feng Hao dari jauh. Aura orang ini agak familiar. Goku mengerutkan kening. Mata emasnya yang berapi-api berkedip. Orang ini bukanlah monster dan budidayanya sangat lemah, jenis yang tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Itu ayah Gusu Ziheng dari Sekte Pedang. Feng Hao merasakan aura dari orang itu yang berasal dari sumber yang sama dengan Gusu Ziheng. Bagaimanapun, dia telah menggunakan pedang suanyuan sebelumnya dan sangat akrab dengan hal ini. Pemimpin Sekte dari Sekte Pedang Pengembalian Asal, Gusu Bayu, memberikan penghormatan kepada para senior. Ketika Gusu Bayu melihat Feng Hao dan yang lainnya menatapnya, dia buru-buru terbang dengan pedangnya dan membungkuk. Tidak perlu bersikap sopan. Feng Hao melambaikan tangannya. Dia merasa bersalah terhadap Gusu Bayu. Bagaimanapun, kematian putranya sedikit banyak ada hubungannya dengan dia. Tadi, aku melihat anakku. Datang, jika aku mengganggumu, mohon maafkan aku, mata Gusu Bayu menjadi sedikit merah. Tatapannya tertuju pada Feng Hao dari awal sampai akhir. Dia merasa sulit untuk memahami bagaimana seseorang yang begitu mudah bisa bertarung melawan buaya naga purba. Ini adalah penguasa pegunungan Deatlen. Eksistensi yang legendaris. 3.334 Tidak apa-apa. Feng Hao memandang Gusu Bayu yang diliputi rasa bersalah dan tidak bisa tidak memikirkan putranya, Feng Xiaoyun. Gusu Bayu mengejar roh pedang yang telah diubah oleh putranya. Di ribuan dunia besar, bagaimana mungkin dia tidak merasa bersalah terhadap Xiaoyun? Sejak mereka lahir, mereka belum pernah bertemu satu sama lain. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, dia diberi nama melalui Soverein Hongmeng. Gusu Bayu dengan penuh syukur membungkuk kepada Lin Yu dan berkata, pelindung Dao Zhiheng telah mengatakan bahwa dia gagal dalam kesengsaraan. Ini adalah takdirnya. Tetapi baginya untuk menjadi roh pedang, senjata ilahi di tangan yang mulia, hidupnya adalah sepadan. Setelah menyaksikan sendiri percakapan antara Feng Hao dan buaya naga purba, Gusu Zhiheng memahami betapa kuatnya Feng Hao. Betapa beruntungnya garis keturunan Gusu miliknya. Lin Yu memandangi pelipis putih Gusu Bayu dan menghela nafas dalam hatinya. Setelah itu, dia mengeluarkan aliran sumber energi dan memasukkannya ke dalam tubuh Gusu Bayu. Dia berkata dengan serius, jika sekte pedangmu menghadapi bahaya, kamu dapat menggunakan sumber energi ini untuk memberi tahu kaisar ini. Kamu juga dapat menggunakan pedang suanyuan untuk sementara, atau bahkan, menggunakannya untuk berkultivasi dengan baik. Fire Killin dan Nan Realm Spirit memandang Gusu Bayu dengan iri. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dan dia memberi mereka pertemuan yang sangat kebetulan. Mengapa mereka tidak mendapat manfaat apapun dan malah disalahgunakan? Betapa jahatnya, berpikir bahwa kamu adalah seorang kaisar angin. Goku mencabut sehelai rambut dan memberikannya pada Gusu Bayu. Men, kalau ada apa-apa, tiup rambut ini dan akan ada kejutan. Eh! Gusu Bayu tercengang. Apa yang dia maksud dengan memberinya rambut ini? Meniup. Tepat ketika Gusu Bayu ingin meniup, bulu monyet itu tiba-tiba mengeluarkan suara angin dan guntur. Gusu Bayu melompat ketakutan. Dia segera mengerti bahwa ini jelas merupakan hadiah yang sangat besar. Terima kasih, senior. Gusu Bayu menggenggam tangannya dan membungkuh. Mulut Goku bergerak-gerak. Yang jelas, dia tidak suka orang memanggilnya senior, apalagi orang yang terlihat lebih tua darinya. Gusu Bayu tidak tinggal terlalu lama. Merupakan suatu keberuntungan besar baginya untuk diberi hadiah saat pertama kali mereka bertemu. Pada saat yang sama, secara tidak langsung juga memberitahunya bahwa dia tidak boleh tinggal lama di sini. Oleh karena itu, Gusu Bayu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dia menginjak pedang terbangnya dan kembali ke Sekte Yuanjian. Adapun Fenghao, Sun Wukong, Bola Kecil, Nan Realm Spirit dan Fire Kilin, mereka langsung menuju wilayah tengah. Lagipula, menurut Nan Realm Spirit, dibutuhkan waktu tiga tahun hingga pohon mengerikan ekstrim di negeri kabut muncul. Namun melihat tindakan dari lima roh elemen, terlihat jelas bahwa setelah mereka berlima memperoleh warisan dari lima roh elemen, mereka jelas memiliki metode khusus untuk membuat pohon suci itu keluar dari tanah terlebih dahulu. Itu hanya dugaan Fenghao. Namun, Nan Realm Spirit menyetujuinya. Pohon suci dao mengerikan ekstrim yang muncul di bumi memiliki bayangan Nan Realm Spirit dan roh dunia besar lainnya. Namun, Nan Realm Spirit menyatakan bahwa pohon suci dao mengerikan ekstrim di tanah berkabut tidak ada hubungannya dengan itu. Bagaimanapun, mereka semua ditransformasikan dari Realm Core. Pohon di bumi adalah kekuatan terbesar yang bisa mereka gunakan untuk memindahkan pohon ilahi iblis keluar dari dunia tanpa noda dan muncul di bumi. Alam sunyi besar itu sangat besar, setidaknya tiga atau empat kali lebih besar dari Tiongkok. Namun, semua tempat ini milik negara kin besar dari alam sunyi besar. Harus diakui bahwa Kaisar Kin di sini sangat mengagumkan. Setidaknya, Feng Hao mengaguminya. Siapapun yang memiliki roh dunia atau makhluk alam sunyi besar di wilayahnya sendiri tidak akan bisa tidur nyenyak. Yang aneh adalah Kaisar Kin tidak hanya tidur nyenyak, tetapi dia juga tidur dengan sangat nyaman. Ada banyak sekte di alam sunyi besar. Namun, tidak peduli apa sekte mereka, mereka semua harus menghormati pejabat negara kin besar. Ini karena Kaisar Kin sangat kuat, pengajar kekaisaran sangat kuat, dan pasukannya bahkan lebih kuat. Dikatakan bahwa ada dewa di belakang mereka. Karena itu, tidak ada sekte yang berani bertindak sembarangan. Segalanya tampak berkembang sangat harmonis. Ketika dua manusia, Feng Hao dan Sun Wukong, memimpin binatang suci Fire Kilin, binatang kecil Little QQ, dan tubuh spiritual non-realm spirit, mereka muncul secara terbuka di sebuah kota besar di dunia fana. Mereka menarik perhatian semua orang, dan beberapa orang diam-diam melaporkan masalah ini ke sekte besar. Bahkan Istana Epang, tempat tinggal Kaisar Kin, adalah istana nomor satu di alam sunyi besar. Kamu bilang orang-orang dalam ramalan itu muncul di wilayah tengah. Kilin, tubuh spiritual, tangan kecil, manusia. Di dalam Istana Epang, Kaisar Kin, yang mengenakan jubah naga hitam bertatahkan emas, duduk di singgah sana yang melayang di istana. Dia memandang Kasim yang melaporkan dengan jijik. Ia yang mulia. Si Kasim gemetar di bawah tahta. Sejak dewa-dewa bangsa Kin besar turun, dunia tampaknya telah berubah total. Dunia seperti itu bagus, tapi, bagi Kasim dan orang biasa, itu adalah bencana alam. Paling tidak, menghadap Kaisar Kin, Kasim itu merasa seperti sedang berbaring di atas gunung pisau dan lautan api. Dia merasa seperti dia akan mati jika dia tinggal lebih lama lagi. Pergi. Kaisar Kin melambaikan tangannya, dan Kasim itu menghilang di tempat. Lalu, setetes darah muncul di tangan Kaisar Kin. Dia membuka mulutnya dan menelannya. Wajah Kaisar Kin berubah, dan dia menjadi lebih muda, seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia masih menjadi Kaisar Kin. Kekosongan di atas tahta bergetar, dan sebuah cermin tiba-tiba muncul. Di cermin, sosok Feng Hao dan yang lainnya muncul. Melihat ini, bibir Kaisar Kin melengkung, dan dia tertawa keras. Tawanya menyebabkan seluruh istana bergetar. Aku sudah lama menunggu hari ini. Pada saat yang sama, di kota besar di wilayah tengah, Feng Hao sedikit mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan yang kosong. Dia sedikit mengernyit. Apa yang salah? Bola kecil memandang Feng Hao dengan bingung. Ia mengikuti pandangan Feng Hao, tetapi tidak dapat melihat apapun. Goku berkedip, dan mata apinya meledak, tapi dia juga tidak bisa melihat apapun. Beberapa kekuatan bersembunyi di kehampaan. Sangat tidak jelas, tapi memang ada. Sebagai tubuh spiritual, nanrilem spirit tampaknya memiliki banyak kekuatan magis setelah menyatu dengan mutiara jiwa. Aku juga merasakannya, tapi aku tidak bisa menangkapnya. Sepertinya ada di setiap sudut dunia. Api kilin juga merasakannya. Namun, hal ini membuat Goku dan Little Ball kehilangan muka. Keduanya memelototin nanrilem spirit dan fire kilin pada saat bersamaan. Fire kilin mengecilkan lehernya, sementara nanrilem spirit tersenyum. Pada saat ini, Feng Hao melihat ke arah kehampaan dan berkata dengan lembut, Jika saya tidak salah, Anda adalah kaisar kin agung di dunia kekacauan ini. Apa? Bola kecil, Goku, nanrilem spirit, dan kilin api semuanya memandang Feng Hao dengan kaget. Mungkinkah kekuatan itu milik kaisar kin? Goku dan Little Ball sangat tidak mau. Mereka tidak dapat merasakannya. Bukankah itu berarti kaisar kin bukanlah kaisar biasa? Bukankah mereka mengatakan bahwa budidaya kaisar kin besar hanya pada tahap kesengsaraan? Tapi kekuatan ini jelas telah melampaui dirinya terlalu jauh. Hem. Kaisar kin, yang duduk di singgah sana istana epang, menatap mata Feng Hao di cermin. Suara Feng Hao terdengar di aula istana yang sunyi. Kaisar kin terkejut. Samar-samar dia merasa bahwa ketika dia melihat manusia di cermin, manusia itu juga melihatnya. Jenis budidaya apa ini? 3335. Feng Hao berbicara dalam kehampaan, dan suaranya terdengar di istana kaisar kin. Metode ini cukup mengejutkan semua orang. Kaisar kin bahkan merasa penampilannya telah dilihat oleh Feng Hao di cermin. Saya adalah kaisar kekaisaran kin besar. Siapa Anda? Kaisar kin berkata kepada Feng Hao di cermin. Aku adalah penguasa cabai besar. Kamu bisa memanggilku kaisar angin. Feng Hao membalas dengan dominan. Kaisar suatu negara di dunia tanpa asap tidak cukup untuk membuatnya takut. Faktanya, dia telah melihat budidaya kaisar kin dengan jelas. Itu paling mirip dengan Raja Iblis Banteng. Jenis budidaya ini tidak dapat menahan kekuatan pukulannya sama sekali. Namun, sebagai kaisar kekaisaran kin besar, bagaimana dia bisa mentolerir penghinaan Feng Hao? Dia adalah kaisar kin, dan seseorang menyebut dirinya kaisar angin di depannya. Haha. Orang ini sangat lelah hidup. Kamu berani menantangku di negaraku. Mata kaisar kin dipenuhi amarah, dan singgah sana yang didudukinya melonjak dengan aura yang menakutkan. Hem. Feng Hao, yang berada jauh, merasakan riak yang datang dari singgah sana kaisar kin. Tiba-tiba, dia gemetar tanpa peringatan apapun, dan koneksinya menghilang. Faktanya, Feng Hao bahkan merasakan kekuatan yang sepertinya mencarinya melalui koneksi itu. Memotong. Tanpa ragu-ragu, Feng Hao segera mengambil keputusan dan memutuskan hubungan dengan cermin spiritual yang memata-matai dirinya. Saat listrik padam, riak tiba-tiba muncul di kehampaan di kejauhan. Dan kekuatan itu lenyap sama sekali. Apa yang salah? Sun Wukong, Nan Rilem Spirit, dan bola kecil bertanya dengan cemas. Mereka merasakan keseriusan di antara alis Feng Hao. Jelas sekali, kekuatan barusan sangat kuat. Itu sangat kuat bahkan kaisar angin pun takut padanya. Tidak apa-apa, itu adalah kekuatan yang sangat misterius yang tampaknya memiliki kekuatan untuk melahap. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Kekuatan itu lenyap sepenuhnya saat dia memutus akal sehatnya, tetapi Feng Hao masih bisa merasakan kengerian kekuatan itu. Tapi kalau dipikir-pikir, kaisar kin yang duduk di atas tahta masih belum bisa mengendalikan kekuatan itu. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memata-matai dia sekarang. Melahap. Nan Rilem Spirit bergumam. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Dia melihat ke arah Nan Rilem Spirit dan berkata, kamu tahu kekuatan apa itu. Aku mengetahui beberapa hal dari masa lalu. Pada awal era Pilsain di Grid Desolate World, dunia kesunyian besar, seekor naga ilahi telah lahir. Kemudian, ia melahirkan sembilan putra. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan memiliki kekuatan. Keteraturan antara langit dan bumi, jauh melebihi mutan di Grid Desolate World. Salah satu dari mereka kebanyakan melahap, dan itu adalah jenis yang menelan tanpa meludahkan. Nan Rilem Spirit berkata dengan serius. Bagi sebagian orang, atau mungkin penduduk asli Grid Desolate World, ini hanyalah legenda. Meskipun ada praktisiki yang bisa terbang dan pedang abadi yang mengendarai pedang terbang di dunia ini, orang masih sulit mempercayai bahwa binatang dewa legendaris itu ada. Seseorang dapat mempercayai keberadaan binatang bermutasi Grid Desolate Eon, namun seseorang tidak dapat mempercayai keberadaan naga ilahi. Mendengar kata-kata Nan Rilem Spirit, Feng Hao teringat akan makhluk dari legenda Huaxia, Pixiu. Namun, dalam legenda Huaxia, Pixiu adalah binatang yang membawa keberuntungan. Menurut legenda, Pixiu melanggar hukum surga, dan Kaisar Langit menghukumnya dengan memakan kekayaan dari segala penjuru. Ia dapat melahap segala sesuatu tanpa menumpahkannya, dan dapat menarik kekayaan serta mengumpulkan harta karun. Namun, riak-riak yang berasal dari singgah sana Kaisar Kin besar barusan seperti riak-riak yang berasal dari binatang buas di dunia sunyi besar. Selanjutnya, kuncinya adalah tidak ada aura harta karun. Namun, Feng Hao merasa bahwa meskipun grid desolate world mirip dengan Huaxia di bumi, keduanya merupakan waktu yang sangat berbeda. Mungkin Pixiu benar-benar binatang yang sangat ganas. Tanpa peringatan apapun, kulit Nan Rilem Spirit berubah sedikit jelek. Dengan wajah penuh kebencian, dia memandang Feng Hao dan berkata, orang Pixiu itu sangat picik. Jika dia mengincar sesuatu, dia tidak akan melepaskannya. Dia mengejar kesadaranmu dengan tujuan melahap kekuatanmu. Titik. Sekarang setelah kamu memutus koneksinya, dia mungkin akan mencarimu karena marah. Nan Rilem Spirit menarik napas dalam-dalam, menatap Lin Yu dan berkata dengan serius, ini sangat kuat, jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan buaya naga desolate besar. Saya rasa kita harus terlebih dahulu menemukan lima elemen roh dan membiarkan Dao Iblis ekstrim pohon muncul. Di panggung bumi dari pohon Iblis, bahkan jika Pixiu datang, ia tidak akan mampu menembus pertahanan pohon Iblis. Nan Rilem Spirit lari seperti gumpalan asap. Orang ini. Sun Wukong memamerkan giginya dan mengejarnya di atas awan. Bola kecil berbaring di bahu Lin Yu dan berkata, Feng Hao, jika Pixiu itu berani datang, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Apa yang akan terjadi akan terjadi. Tidak perlu takut. Bagaimanapun juga, kamu adalah dewa binatang, dan kaisar ini adalah penguasa seribu besar. Lin Yu merasa bola kecil kurang percaya diri. Ya, bola kecil mengangguk. Sebagai tiruan dari dewa binatang, bola kecil juga putus asa. Budidayanya terlalu ditekan ketika datang ke bumi, dan sekarang jauh dari level Feng Hao. Menghadapi buaya naga desolate besar, ia dapat dengan mudah menindasnya di kehidupan sebelumnya, tetapi sekarang ia tidak mampu melawannya. Ayo pergi. Ketika pohon Iblis Dao ekstrim muncul, kita akan makan beberapa buah dan memahami kekuatan hukum. Kultivasi kita akan pulih, dan dengan kekuatan dewa binatang, siapa yang berani menantang kita? Feng Hao tersenyum ringan. Kilatan tajam akhirnya muncul di mata bola kecil, dan dia menganggupkan kepalanya dengan berat. Kemudian, Feng Hao membawa bola kecil dan mengejar nanrilem spirit. Fire Kilin awalnya tidak berencana untuk pergi, merasa bahwa Feng Hao telah memprovokasi pik siu yang legendaris. Ia hanya ingin mencari tempat untuk menggali harta karun. Ini adalah cara raja. Namun, idenya bagus, tetapi kenyataannya buruk. Kilin api bahkan tidak punya waktu untuk mengembangkan ide kecilnya dan mewujudkannya. Sebuah tongkat yang datang dari ujung cakrawala berputar dan langsung melilitnya. Menipu Kilin. Feng Hao memandang Fire Kilin, yang terbungkus tongkat Sun Wukong, dan berkata dengan dingin, saya tidak keberatan mengubah Anda menjadi nanrilem spirit. Tubuh api Kilin bergidik. Nanrilem spirit terkikik, tidak ada yang buruk tentang itu. Kehilangan tubuh ini dan kembali ke kondisi rilem spirit saya tidaklah buruk. Api Kilin menggelengkan kepalanya. Ia merasakan bahwa Feng Hao tidak bercanda, jadi ia menundukkan kepalanya, saya tidak berani melakukannya lagi. Ini terakhir kalinya aku akan mentolerirmu. Jika kamu tidak mau, aku bisa melepaskanmu. Feng Hao memandang Fire Kilin. Tidak, aku ingin mengikuti kaisar angin. Api Kilin semakin menggelengkan kepalanya. Mengikuti Feng Hao pasti akan memberinya peluang besar. Bahkan nanrilem spirit pun mengikutinya, jadi bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu. Dia memutuskan untuk mengendalikan kebiasaan konyolnya itu. Kelompok itu menjadi lebih dekat sekali lagi. Dengan indera nanrilem spirit yang kuat, Feng Hao dapat merasakan bahwa mereka tidak jauh dari kekuatan lima elemen. Ini juga berarti pohon iblis Dao Ekstrim tidak jauh dari mereka. Lin Yu masih memiliki kesan mendalam terhadap pohon iblis Dao Ekstrim. Karena pohon itulah bumi mengalami percepatan menuju era budidaya. 3.336 Ada seekor ikan di dunia bawah utara yang disebut Kun. Roh lima elemen memasuki dunia purba di negeri kabut dan bergegas ke wilayah utara. Sebagai lima iblis besar yang mewarisi roh lima elemen, mereka sepertinya dipanggil oleh sesuatu. Setelah pemanggilan itu, mereka sampai di wilayah kutub wilayah utara. Ini adalah kutub utara, juga dikenal sebagai laut utara yang legendaris. Itu tidak terbatas, dalam, dan gelap. Itu adalah lautan yang tidak bisa dijangkau sinar matahari. Lima iblis besar telah datang ke laut utara untuk mencari pohon Dao Fei Ekstrim, tetapi mereka semua tercengang di hadapan laut hitam yang tak terbatas. Kura-kura tua itu mengerutkan kening dan berkata, pohon iblis Dao Ekstrim ada di dunia bawah utara. Burung bango putih bergumam, saya akan pergi melihat apakah ada daratan di laut utara. Burung bango putih melebarkan sayapnya dan terbang ke kedalaman laut utara. Ular bertanduk itu menatap laut utara dan menjentikkan lidahnya. Kemudian, mereka pun membubung ke angkasa. Kami mewarisi roh lima elemen. Pohon iblis Dao Ekstrim membawa hukum. Tidak salah lagi. Dua monster lainnya menganggup dan buru-buru mengejar mereka. Kelima monster itu berpisah. Mereka mungkin tidak kuat. Tapi kekuatan gabungan mereka bisa membunuh monster primordial. Kelima monster itu terbang ke kedalaman laut dunia bawah utara dan menuju laut gelap yang tenang. Pada saat yang sama, Feng Hao dan yang lainnya, yang mengikuti roh lima elemen, tiba-tiba kehilangan jejak kelima monster tersebut. Mereka berhenti tiba-tiba. Apa yang salah? Feng Hao bertanya. Mata nanrilem spirit bersinar dengan cahaya yang dalam. Roh lima elemen telah menghilang. Mungkin mereka telah menemukan pohon iblis Dao Ekstrim. Lenyap, di mana terakhir kali mereka menghilang. Goku mengerutkan kening. Dia datang ke negeri kabut untuk mendapatkan buah iblis Dao Ekstrim. Jika dia kembali dengan tangan kosong, dia akan membuat kekacauan di dunia primordial. Hal yang sama berlaku untukku. Feng Hao mengangguk. Meskipun divine sensenya bisa meluas sangat jauh, beberapa aura yang samar-samar terlihat dalam persepsinya sepertinya telah menghilang begitu saja. Apa yang aneh dari pohon? Saya tahu banyak tempat yang dipenuhi dengan buah-buahan langka. Fire kilin cemberut di samping. Awalnya, ia menahan diri untuk tidak berbicara. Namun, setelah melihat betapan nanrilem spirit dan Feng Hao sangat peduli pada sebatang pohon, ia langsung merasa sedikit jijik. Feng Hao mengerutkan kening. Mata Sun Wukong berbinar, dan dia berkata, bawakan aku, Sun Tua, untuk melihatnya nanti. Jika tidak ada, jangan salahkan aku, Sun Tua, karena tidak memberimu wajah. Ayo ikuti arah yang kita rasakan sebelumnya dan terus mencari. Jika memang tidak ada jalan lain, ayo cari roh dunia yang lain. Aku ingin melihat seperti apa inti dunia itu. Feng Hao berkata dengan lembut. Inti dunia melibatkan banyak eksistensi. Monster besar dan pakar dunia ilahi ekstrateritorial, serta roh dunia dan binatang purba dari dunia purba. Feng Hao juga merasa bahwa dia tanpa sadar telah terseret ke dalam masalah Realm Core. Karena dia sudah berpartisipasi, dia mungkin juga memperjuangkannya dan bertarung melawan berbagai pakar di grid desolate world dunia sunyi besar ini. Lin Yu merasa bahwa pedang Xuan Yuan adalah andalan terbesarnya saat ini. Non Realm Spirit mendukung ini 100%. Dia berkata dengan serius, baiklah. Tiga roh dunia lainnya juga berada dalam kondisi tersegel. Selama kaisar angin berhasil menembus segel mereka, kami berlima roh dunia dapat bergandengan tangan dan untuk sementara waktu membuka jalan menuju inti dunia untuk mendapatkan peluang tertinggi. Non Realm Spirit sangat bersemangat. Dia dan roh dunia lainnya telah membuat rencana besar. Mereka bahkan telah memindahkan hutan pohon suci ekstrim yang mengerikan yang baru lahir ke bumi. Tujuan mereka adalah mengumpulkan para ahli dari alam ekstrateritorial yang dapat membuka segel mereka. Dan para ahli dari alam ekstrateritorial memang telah datang. Sebelum Non Realm Spirit muncul, dia pasti berharap bahwa dia atau roh dunia lainnya bisa mendapatkan semua inti dunia. Tapi sekarang keilahiannya telah diambil oleh Feng Hao, dia pasti berharap Feng Hao bisa mendapatkan peluang. Bukankah menakjubkan bila seseorang mencapai pencerahan, dan bahkan ayam dan anjingnya pun naik ke surga? Feng Hao dan Non Realm Spirit mengikuti aura yang tersisa dari lima elemental spirit ke utara wilayah utara. Di tempat ini, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kesadaran mereka sedang ditekan. Mereka tidak bisa menyebarkan kesadaran mereka terlalu jauh. Bahkan Non Realm Spirit, sebagai roh dari roh dunia, tidak dapat menyebarkan kesadarannya terlalu jauh. Tanpa kesadaran dan kesadaran, dia hanya bisa mengandalkan mata telanjangnya. Bagi para kultifator, ini tidak ada bedanya dengan menjadi buta. Xiao Qiyu, apakah kesadaranmu sedang ditekan? Feng Hao memandang dewa binatang Xiao Qiyu. Xiao Qiyu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Grid desolate world, dunia sunyi, bukanlah bumi di luar. Bagi mereka yang belum memahami hukum, hal itu sangat melelahkan. Mereka ditekan dan dijadikan sasaran dengan berbagai cara. Kita tidak bisa menyebarkan kesadaran kita terlalu jauh. Aku menyarankan agar kita tidak melangkah terlalu dalam untuk saat ini. Mungkin ini ada hubungannya dengan pohon suci iblis ekstrim. Non Realm Spirit menganalisis. Karena ini ada hubungannya dengan pohon suci iblis ekstrim, maka ayo kita maju secepatnya. Dengan mata kebenaranku yang berapi-api, apakah kita masih perlu takut kalau kita tidak bisa menggunakan kesadaran kita untuk melihat ke depan? Sun Wukong, sebaliknya, dipenuhi minat. Sepertinya dia tidak akan berhenti sampai dia melihat buah suci iblis ekstrim. Sebenarnya aku punya beberapa kegunaan. Misalnya, hidungku sangat sensitif. Katakan padaku, apa saja aura dari lima elemental spirit. Aku bisa menciumnya bahkan dari jarak ribuan mil. Api Kilin melangkah maju. Dia selalu percaya bahwa pasti akan ada tempat baginya untuk menggunakan bakatnya. Mungkin sekarang adalah kesempatannya. Ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Melihat Nan Rilem Spirit mengangguk, dia melihat ke arah Kilin Api dan berkata, aku tidak bisa memberitahumu aura lima elemental spirit, tapi aku bisa membaginya denganmu. Rasakan dengan jelas. Feng Hao melangkah maju dan meletakkan tangan kanannya di dahi fire Kilin. Pada saat yang sama, dia berbagi aura lima elemen roh dengan Kilin Api. Namun, melakukan hal ini sangatlah berbahaya. Bukan karena Feng Hao dalam bahaya, tetapi Kilin Api mungkin tidak mampu menanggung keinginan Feng Hao. Jika itu berbagi aura lima elemental spirit, itu juga akan berbagi kehendak Feng Hao. Seluruh tubuh fire Kilin bergetar hebat. Matanya berputar ke belakang. Merasakan aura seorang penguasa yang memandang rendah dunia dari aura Feng Hao, ia menggigil ketakutan. Kehendak kuat Kilin Api sudah cukup untuk melenyapkan jiwanya. Untungnya, Feng Hao sengaja menekannya. Jika tidak, dengan kemauan penguasa cabai besar, Kilin Api pasti tidak akan mampu menanggung kemauan yang tak terbatas dan jiwanya akan musnah. Setelah beberapa saat, Feng Hao menarik tangannya. Dia melihat ke arah Kilin Api dan berkata, Tahukah kamu apa aura dari lima elemental spirit sekarang? Fire Kilin menggelengkan kepalanya yang pusing. Darah seperti lava mengalir keluar dari lubang hidungnya. Otaknya tidak mampu menahan keinginan sekuat itu. Tampaknya ia mengalami cedera yang cukup berat. Nan Realm Spirit bahkan lebih terkejut lagi. Realm Spirit dikenal karena tubuh spiritualnya. Mereka bahkan bisa bereinkarnasi. Namun, bahkan seseorang sekuat Nan Realm Spirit tidak mampu menanggung keinginan Feng Hao. Nan Realm Spirit tiba-tiba merasa bahwa mungkin Feng Hao belum mengungkapkan kekuatan penuhnya. Aku tahu. Mereka menuju ke arah itu. 3.337 Tanah Dunia Bawah Utara Feng Hao sedikit mengernyit. Dia telah mempelajari banyak legenda di bumi dan sangat tertarik padanya. Selama ini, Feng Hao juga percaya bahwa legenda dan cerita di bumi tidak mungkin tidak berdasar. Sangat mungkin bahwa di zaman kuno, orang-orang yang menulis legenda dan cerita melihat atau mengalami dunia tanpa noda secara kebetulan. Sama seperti negeri kabut sekarang, banyak kultifator manusia dari bumi telah bercampur di dalamnya. Tidak ada yang bisa memverifikasi apakah ada orang yang secara keliru memasuki dunia tanpa noda di masa lalu. Ada seekor ikan di dunia bawah utara bernama Kun. Kun sangat besar hingga panjangnya ribuan mil. Kalau berubah menjadi burung disebut Peng. Punggung Peng panjangnya ribuan mil. Saat ia terbang dalam kemarahan, sayapnya seperti awan di langit. Berbicara tentang dunia bawah utara, Feng Hao secara alami memikirkan deskripsi ini. Namun, dia tidak bisa memastikan apakah ada Peng di dunia bawah tanah utara di dunia tanpa noda. Jika ada, Feng Hao tidak tahu bagaimana hubungannya dengan dewa Peng kuno yang telah dia segel. Ketika dia menjadi dewa tertinggi leluhur Dao, dia telah menyegel dewa kuno Hong Jun dan Peng. Dunia bawah tanah utara penuh dengan bahaya. Itu adalah lautan hitam yang bahkan matahari pun tidak bisa bersinar. Tempat ini bahkan lebih mengerikan daripada tanah kematian di wilayah selatan. Apakah kita benar-benar akan pergi? Mata Nan Jun Ling berkedip saat dia menatap Fire Kilin dengan kesal. Benar saja, tidak ada kabar baik dari Fire Kilin. Lagi pula, menggali terlalu banyak kuburan sedikit membawa sial. Aku harus terbang. Kalau bukan karena buah-buahan itu, apa gunanya datang ke sini? Mata Sun Wukong bersinar tajam. Setelah memakan buah ilahi iblis, dia mengetahui rasanya dan tentu saja tidak bisa menahan godaan. Bola kecil menganggup dan berkata, pergi. Feng Hao memandang bola kecil dengan heran. Tampaknya, buah ilahi iblis ekstrim benar-benar bagus. Bahkan dewa binatang pun tidak bisa menahan godaan. Kalau begitu, ayo pergi. Pimpin jalan, Fire Kilin. Feng Hao penuh rasa ingin tahu tentang dunia tanpa noda dan penuh keinginan untuk menjelajah. Hanya ketika dia benar-benar memahami cerita dalam legenda Huaxia barulah dia memikirkan cara untuk menggali kebenaran. Gali keberadaan legendaris itu. Bumi jauh lebih rumit dari yang dibayangkan Feng Hao. Ini seharusnya bukan pesawat bumi. Mungkin, itu adalah pesawat yang tidak kalah dengan dunia tanpa batas. Hanya saja dia belum sepenuhnya bangun. Namun, dunia purba sudah memiliki pesona cabai besar. Ayo pergi. Tempat ini agak jauh dari dunia bawah tanah utara. Mungkin ada mutan di dunia prasejarah di sepanjang jalan. Tempat ini sangat tidak menyenangkan. Nan Realm Spirit dengan hati-hati memperingatkan kelompok itu saat mereka berangkat. Dia dilahirkan bersama dengan World Core, jadi dia tahu terlalu banyak tentang masa lalu dan sejarah. Bagi Realm Spirit, Dark North lebih seperti tempat peristirahatan terakhir orang mati. Semalaman. Di mana matahari tidak pernah bersinar. Meskipun Nan Realm Spirit memiliki tubuh spiritual, dia bukanlah benda dari dunia lain. Sebaliknya, dia seperti nyala api yang berkobar. Fire Kilin juga mengikuti atmosfer dan memimpin jalan. Ia tidak lagi bermain-main seperti dulu. Ini menjadi sangat terfokus. Tak perlu dikatakan lagi, semakin jauh kita pergi ke utara, aku semakin panik. Kata Goku. Mereka belum bisa mendekati laut utara, namun mereka sudah bisa melihat hamparan luas pegunungan yang tertutup salju. Di ujung pegunungan yang tertutup salju, sepertinya ada jurang iblis yang tak berujung. Feng Hao dan yang lainnya terbang melintasi pegunungan yang tertutup salju. Mereka begitu cepat sehingga tampak seperti beberapa berkas cahaya yang melesat melintasi langit. Banyak rahasia yang tidak diketahui terkubur di bawah pegunungan tenang yang tertutup salju. Tumpukan tulang putih bercampur dengan salju sehingga sulit dibedakan. Namun, beberapa tulangnya bersinar dengan cahaya kemasan. Mereka sangat menarik perhatian di dunia es dan salju. Itu adalah tulang-tulang dewa emas di alam surga. Kata Nanrilem Spirit, ekspresinya sangat serius. Emas abadi. Feng Hao mengerutkan kening. Dilihat dari tulang golden immortal di salju, wilayah mereka seharusnya setara dengan seorang sage. Mereka masih jauh dari menjadi kaisar agung. Sekarang setelah budidayanya pulih ke alam maha tinggi, tidak masalah baginya untuk membunuh sepuluh atau bahkan seratus dewa emas yang masih hidup. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semakin dalam, jumlah tulang di salju bertambah. Bahkan ada tulang yang tampak seperti kaca berwarna. Mereka mungkin memiliki budidaya kaisar agung ketika mereka masih hidup. Feng Hao sedikit terkejut. Dunia primordial benar-benar berbeda dari bumi. Dia tidak menyangka akan ada makhluk sekuat itu. Lebih penting lagi, seseorang sekuat kaisar agung telah meninggal di kutub utara. Sun Wukong panik. Dia disebut Raja Perang Suci, sage agung yang setara dengan surga. Karena dia adalah ahli tingkat sage. Dia masih jauh dari menjadi kaisar agung. Namun, keberadaan kerangka kaisar agung di kutub utara membuat bulu kuduk berdiri. Bagaimana tentang? Fire Kilin memimpin di depan. Tubuhnya sudah mulai bergetar. Ia bahkan tidak merasa takut saat berada di wilayah selatan, namun kutub utara ini membuatnya gemetar dari lubuk hatinya. Feng Hao, kerangka kaisar agung itu bergerak. Bola kecil itu sedang mengamati kerangka kaisar agung. Tiba-tiba, ia melihat salah satu kerangka kaisar agung bergerak. Di saat yang sama, aura kematian yang kuat langsung menyelimuti pegunungan tak berujung jika ia begitu kuat bahkan dalam kematian, bukankah akan lebih menakutkan lagi sebelum ia menjadi seorang sage. Sun Wukong tercengang. Dia buru-buru mengeluarkan Rui Jingu Bang dan mengedipkan mata api dan emasnya. Selain Feng Hao dan Nan Rilem Spirit, semua orang berjaga-jaga. Menghancurkan. Surat wasiat kematian datang dari kerangka kaisar agung. Saat cahaya harta karun itu mengalir, cahaya itu dipenuhi dengan aura suci. Karena sudah mati, kenapa meninggalkan obsesi di dunia ini? Feng Hao menggelengkan kepalanya dan segera menekannya. Lengan fire kilin terayun di udara dan bertabrakan dengan kerangka kaisar agung yang sedang menyerbu. Riak muncul di kehampaan. Tidak mau. Kerangka kaisar agung memancarkan pemikiran yang tidak diinginkan. Namun, hanya dalam satu kali pertukaran, tulang-tulang badan harta karun kaca hancur. Itu benar-benar lenyap dari dunia. Sangat cepat, Sun Wukong tercengang. Dia merasa kekuatan Feng Hao tidak terduga. Kemajuannya terlalu cepat. Dulu ketika dia berada di luar gunung Hua, budidayanya pasti tidak sekuat sekarang. Namun, hanya dalam waktu singkat telah berlalu, dan itu sudah sangat menakutkan. Masih ada energi seperti magma yang melonjak di lengan Feng Hao. Dia tidak terbiasa menggunakan kekuatan asal. Perasaan meninju daging ini memungkinkan dia untuk merasakan dengan jelas seberapa banyak kultifasinya telah pulih. Namun, setelah menghancurkan kerangka kaisar agung, pasukan kerangka yang telah terkubur di salju selama jutaan tahun merangka keluar. Ribuan kerangka sage dan kaisar agung muncul. Aura yang mereka pancarkan mengguncang dunia. Apa-apaan ini? Kenapa lima elemental spirit bisa bergerak tanpa hambatan? Dengan budidaya mereka, bagaimana mereka bisa melawan satu kerangka? Sun Wukong merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia bahkan tidak merasa sejengkel ini setelah melawan tiga roh tulang putih. Nan Rilem Spirit berkata dengan lemah, karena lima elemental spirit dianggap setengah tubuh roh. Aku, Rilem Spirit, tidak diserang oleh kerangka ini. Nan Rilem Spirit melangkah maju. Dia awalnya mengira kerangka ini tidak akan menyerangnya. Siapa yang tahu sebelum dia selesai berbicara, kerangka Kaisar Agung telah menyerang. 3338 Enyah Mata Nan Junling berbinar. Dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan langsung membelah kerangka Tirk menjadi dua. Pada saat yang sama, api mengalir ke bagian kerangka yang rusak hingga kerangka tersebut terbakar seluruhnya. Sepertinya lima elemental spirit melakukan sesuatu di tanah paling utara. Atau pohon iblis dao ekstrim muncul. Feng Hao bergumam. Dulu ketika pohon iblis dao ekstrim muncul di bumi, hal seperti ini telah terjadi. Banyak hal yang tadinya tertidur di bawah tanah telah merangkak keluar. Tanah paling utara di dunia primordial sepertinya sama. Jika aku tidak menunjukkan kekuatanku, apakah kamu benar-benar mengira aku ini monyet? Sun Wukong terjerat oleh dua kerangka Tirk. Dao besar terjalin dan memaksanya mundur. Dalam kemarahannya, tongkat lingkaran emas Sun Wukong semakin besar dan panjang, dan dia menghantamkannya ke arah kerangka Tirk. Gunung-gunung berguncang, dan kedua kerangka Tirk langsung hancur. Mata Sun Wukong bersinar merah, dan tubuhnya memancarkan gelombang energi yang kuat. Sekilas, itu sebenarnya seekor monyet yang ditutupi rambut panjang. Kain satin merah melayang di tubuhnya, dan dia mengenakan mahkota ungu emas bulu phoenix di kepalanya. Dia tampak sangat mengagumkan. Mesak, gumam bola kecil. Nan Jun Ling juga kaget. Dia mulai mengukur Sun Wukong lagi. Ini, adalah keadaan di mana kekuatannya tidak sesuai dengan wilayahnya. Dia jelas hanya seorang Tirk setengah langkah, tapi kekuatan yang dia tunjukkan. Setidaknya berkali-kali lebih kuat. Mode pertempuran, Nan Jun Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Api Kilin juga tercengang. Sun Wukong bersikap terlalu rendah hati selama ini. Menurut pendapat Fire Kilin, Sun Wukong adalah yang paling mudah ditindas. Siapa yang tahu, dengan keadaan ini, sepertinya Feng Hao akan menjadi yang kedua. Kalian semua, mati. Sun Wukong sangat marah. Dia mengambil tongkat lingkaran emas dan menyerbu ketumpukan kerangka Tirk. Seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran, sisa kesadaran Tirk yang menunjukkan jejak grit dao hancur. Hantu menangis dan para dewa melolong. Energi Yin meningkat. Namun, saat Sun Wukong memasuki kondisi ini, dia benar-benar adalah Raja Perang Suci. Bahkan Feng Hao berhenti dan memperhatikan dari samping. Monyet ini sangat rendah hati. Bibir Feng Hao melengkung saat dia menatap monyet gila itu. Monyet ini hanyalah Raja Perang. Kehendak sisa dari kerangka Kaisar Agung. Sangat ketakutan. Beberapa kerangka Raja Agung segera terjun ke Pegunungan Bersalju dan berpura-pura mati. Harus dikatakan bahwa pertarungan dengan pencegahan memang merupakan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Makhluk mati di Gunung Salju Arktik tidak pernah muncul lagi. Siapa lagi? Sun Wukong berdiri di kehampaan dan menikam Rui Jingu Bang ke tanah. Dia berkata dengan arogan, siapa lagi? Gemah Pegunungan Bersalju bergetar. Longsoran terjadi di banyak tempat, namun tidak ada makhluk mati yang muncul. Baik roh dunia selatan maupun kilin api terintimidasi oleh sikap Sun Wukong. Di sisi lain, Feng Hao dan Little Ball sedang tersenyum. Sikap Sun Wukong adalah raja pertempuran suci dalam ingatan mereka. Saudara Feng, bagaimana kekuatan tempur Sun Tua? Sun Wukong berjalan di udara dan meletakkan tangannya di ujung Rui Jingu Bang. Dia memandang Feng Hao seperti bajingan. Feng Hao mengacungkannya. Sangat kuat. Saya terkejut. Haha, jangan menertawakanku. Dibandingkan denganmu, kaisar angin, aku jauh lebih rendah. Sun Wukong tersenyum dan kemudian menjadi melankolis. Jika aku bisa memakan beberapa buah iblis-iblis lagi, aku, matahari tua, akan mampu menghancurkannya. Maukah kamu mendapatkannya setelah kita pergi ke dunia bawah tanah utara dan membunuh orang-orang itu? Feng Hao terkekeh. Lima elemental spirit membawanya ke negeri kabut untuk mencari pohon ilahi iblis ekstrim. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Feng Hao. Itu terlalu berlebihan. Mata Sun Wukong berbinar. Aku, matahari tua, sudah lama tidak menyukai mereka. Aku, matahari tua, melahap lima elemen roh sendirian. Itu lebih baik daripada mereka memisahkan mereka. Aku, matahari tua, berada di luar tiga alam, bukan di dalam lima elemen. Ayo pergi. Tidak ada lagi makhluk mati yang menghalangi jalan. Dunia bawah tanah utara berada di ujung cakrawala. Kilin api terus memimpin. Mau bagaimana lagi? Tampaknya ada hukum di kutub utara yang menekan kesadaran Feng Hao dan yang lainnya. Sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan kemampuan bawaan mereka. Saat itu, ia mengandalkan kemampuan bawaannya untuk menjarah kuburan tokoh-tokoh kuat dan menjadi sangat gemuk. Sekarang, ia menggunakan kemampuan bawaannya untuk melacak beberapa Great Demon. Itu sedikit berlebihan. Namun saat mereka melangkah lebih dalam, ditemukan bahwa beberapa iblis besar yang mereka lacak memiliki aura yang menggerakkannya. Itu sangat mirip, harta karun yang terkubur di dalam kuburan. Desir Fire Kilin yang awalnya lesu tiba-tiba tampak seperti telah disuntik dengan darah ayam saat ia berlari keluar seperti angin. Apa yang ditemukan orang ini? Nanrilem Spirit melihat api kilin dan tahu apa yang dipikirkannya. Pasti tercium bau harta karun. Segera, kecepatan kelompok itu meningkat lagi. Segera, seolah-olah tirai malam telah turun tanpa peringatan apapun, Feng Hao dan yang lainnya sudah berada dalam lingkungan malam abadi. Tidak jauh di belakang mereka ada lingkungan yang terang-benderang, tapi di depan mereka ada dunia yang gelap. Tak jauh dari situ, terdengar suara deburan ombak di pantai. Itu laut hitam. Nanrilem Spirit berkata dengan lembut. Tanah dunia bawah utara, Gumam Feng Hao. Feng Hao menutup matanya dan menyebarkan kesadaran ilahi. Tetapi hasilnya sama, kesadaran ilahinya tidak dapat menyebar terlalu jauh. Dunia bawah tanah utara di utara arktik memang memiliki keberadaan yang aneh. Apa yang kamu tunggu? Yang suci ini telah merasakan aura kelima iblis besar itu. Cepat-cepat. Kilin api sangat cemas hingga dia akan menjadi gila. Dia merasa harta karun itu akan digali oleh lima iblis besar itu. Sekarang, dia berharap bisa menumbuhkan sepasang sayap lagi dan terbang ke tempat lima iblis besar berada, seperti burung vermilion. Feng Hao memandang api kilin dengan jijik. Dia punya perasaan bahwa orang ini pasti bukan karena dia merasakan aura lima elemen. Jelas sekali, Northern Underworld Land memiliki harta karun yang diinginkannya. Tapi bagaimanapun juga, ini terkait dengan mekar dan berbuahnya pohon suci iblis ekstrim. Feng Hao tidak tinggal lama dan langsung terbang ke Laut Dunia Bawah Utara. Little Ball, Sun Wukong, dan Nan Realm Spirit juga mengikuti di belakang Fire Kilin dan terbang di Northern Underworld Land yang gelap. Di dunia gelap, mustahil mengetahui arahnya. Jika bukan karena kemampuan ilahi bawaan kilin api, Feng Hao tidak dapat menjamin bahwa dia bisa keluar dari Tanah Dunia Bawah Utara. Di sekelilingnya ada Laut Hitam yang sama. Selama dia menutup matanya, berbalik beberapa kali, dan membukanya lagi, dia pasti tidak akan bisa menemukan arah datangnya. Tidak ada gunanya menyebarkan kesadaran ilahinya. Tidak ada titik referensi. Guyuran. Sesuatu di Laut Hitam melompat keluar dari air, dan terdengar suara deburan ombak. Di lingkungan yang begitu sunyi, rasanya sangat aneh dan menakutkan. Meskipun Feng Hao dan yang lainnya bukan orang biasa, ini adalah dunia bawah Tanah Utara yang legendaris di dunia prasejarah. Terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Tidak ada yang bisa menjamin sesuatu yang aneh akan terjadi. Lagipula, dunia ini memiliki inti dunia, yang setara dengan kekuatan penguasa alam. 3339. Suara cipratan air di Laut Hitam Dunia Bawah Utara memecah kesunyian dalam kegelapan. Awalnya hanya sedikit. Seiring berjalannya waktu, suara percikan menjadi semakin sering, dan mengikuti Feng Hao dan yang lainnya saat mereka maju. Di saat yang sama, aura pembusukan menyebar dari Laut Hitam di bawah mereka. Disertai bau busuk yang menyengat menutupi langit dan bumi. Apa yang sedang terjadi? Tubuh Fire Kilin bergetar tak terkendali. Ini adalah ketakutan naluriahnya. Nan Rilem Spirit juga merasakan jiwanya bergetar seolah-olah dia telah bertemu musuh alaminya. Terbang tinggi. Feng Hao mengerutkan kening, aura yang membusuk sangat kuat, dan baunya seperti asam yang dapat merendahkan akal sehat. Mereka terus terbang lebih tinggi. Namun, suara cipratan air di Laut Hitam semakin keras. Pada akhirnya, seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari air dan mengular sejauh ribuan mil. Perasaan ilahi Feng Hao menyebar, dan anehnya ditelan oleh kekuatan misterius. Namun, tidak apa-apa jika dia tidak menggunakan akal sehatnya. Dengan kata lain, Northrend Underworldland adalah musuh dari kesadaran ilahi. Dalam kegelapan, Feng Hao dan yang lainnya tidak bisa melihat betapa kuatnya keberadaan itu, tapi mereka bisa merasakan betapa menakutkannya itu. Suara percikan terdengar dari jarak ribuan mil. Aku, Sun Tua, melihat dengan mata kebenaranku yang berapi-api. Mata Sun Wukong seperti mercusuar, menerangi seluruh ruang gelap. Itu juga memungkinkan Feng Hao dan yang lainnya untuk melihat siapa orang yang muncul ke permukaan. Kun. Feng Hao sedikit mengernyit. Dia melihat tubuh besar yang mengular sejauh ribuan mil. Hanya kepalanya yang terlihat, dan sangat mirip dengan kun. Apalagi tubuhnya masih melayang. Namun, yang aneh adalah kun itu sepertinya sudah mati. Tubuhnya sangat busuk, dan baunya sangat menyengat. Itu bisa meremehkan akal ilahi. Itu kun. Nan Rilem Spirit membenarkan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka memang ada kun di dunia bawah tanah utara. Namun, kun ini sudah mati. Hal ini membuat mereka semakin terkejut. Menurut legenda, tubuh orang ini sangat besar hingga tak terbatas. Bagaimana eksistensi sekuat itu bisa mati? Mungkinkah makhluk sekuat kun punya musuh alami? Wilayah selatan memiliki buaya naga purba yang hidup sepanjang dunia. Bagaimana kun bisa mati? Dia masih hidup. Aku, Sun Tua, bisa merasakan gejolak kehidupan dari tubuhnya. Mata api dan emas Sun Wukong menyapu dan menemukan sesuatu yang luar biasa. Kun yang membusuk ini masih hidup. Lebih tepatnya, kekuatan hidupnya masih sangat kuat, tidak lebih lemah dari buaya naga prasejarah. Mengaum gelombang. Suara nyaring dan jelas terdengar dari laut hitam, dan aura yang sangat berbahaya menyebar. Bahkan Feng Hao menganggapnya agak rumit. Naik. Kun ini begitu besar hingga seolah memenuhi seluruh dunia bawah utara saat muncul dari air. Feng Hao dan yang lainnya hampir terbang di atas awan, namun tubuh kun masih melayang. Apa-apaan ini, Goku hanya bisa mengutuk. Bagaimana monster seperti itu bisa ada di dunia ini? Memang benar, makhluk seperti itu pernah muncul di dunia gurun yang luas. Seluruh tubuhnya busuk, tetapi vitalitasnya sangat kuat, dan aura yang dipancarkannya bahkan sangat kuat. Feng Hao pernah menyegel daul leluhur Hongjun dan Kun Peng, tetapi kun di laut utara benar-benar berbeda. Mayat kun. Nan Realm Spirit tiba-tiba berkata dengan suara gemetar. Segera, Feng Hao, Fire Kilin, Little Ball, dan Goku semua melihat ke arah Nan Realm Spirit. Apa itu mayat kun? Feng Hao bertanya. Pada saat yang sama, dia siap memanggil kapak pemisah surga pangu. Mau bagaimana lagi? Pedang suanyuan terlalu jauh dari laut utara. Dibutuhkan waktu lebih lama untuk terbang dibandingkan menggunakan panguaks. Itu adalah eksistensi yang benar-benar berbeda dari kun. Itu adalah kun yang bermutasi, jauh lebih menakutkan daripada kun asli. Nan Realm Spirit berkata dengan suara rendah, Aku tidak tahu banyak tentang mayat kun, tapi ada catatan tentangnya di kedalaman ingatanku. Ia memiliki tubuh abadi dan merupakan penguasa laut utara. Saya menduga kerangka di gunung salju arktik di luar laut utara mungkin telah membusuk oleh aura mayat kun. Auranya saja bisa langsung membunuh Kaisar Agung dan bahkan menghidupkan kembali kerangka Kaisar Agung. Sun Wukong, bagaimana kalau aku serahkan orang ini padamu? Feng Hao tiba-tiba berkata. Kaisar Angin, jangan bercanda. Kakiku lemah sekarang, Goku sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Keadaan pertarunganmu sebelumnya menghalangi kerangka bumi itu. Jelas, mayat kun juga takut padamu. Feng Hao menganalisis. Benar-benar, Goku tiba-tiba sedikit tergoda. Tapi aura mayat kun ini terlalu menakutkan. Dia takut dia bahkan tidak bisa menggunakan gada emas. Cobalah. Feng Hao terus menyemangatinya. Oke. Goku segera menganggup dengan berat, lalu tiba-tiba mengepalkan gada emas dengan tangan kanannya dan meraung. Bang. Tampaknya ada magma yang terkelupas dari permukaan gada emas, dan Goku sekali lagi berubah menjadi raja perang suci. Seluruh tubuhnya mengeluarkan api, menerangi langit. Makanlah gadaku. Goku sangat kejam. Setelah gada emas bertambah panjang dan besar, panjangnya juga ribuan kaki, setebal pilar penyangga langit. Itu dengan keras menghantam kepala mayat kun yang terbuka. Bang. Suara keras bergema di laut utara, memicu gelombang badai di laut hitam, dan kecepatan pendakian mayat kun tiba-tiba meningkat. Mengaum. Raungan terdengar, membuat kulit kepala semua orang tergelitik. Mereka yang masuk tanpa izin ke laut utara, mati. Mayat kun tidak berbicara, tetapi pikiran yang keluar terdengar di benak semua orang. Di saat yang sama, hukum jalan agung langsung mengenai Goku. Engah. Goku membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Tubuhnya terbang mundur, dan dia hampir pingsan. Untungnya, Feng Hao meminjamnya dan memberikan jejak kekuatan asal padanya. Aku, Sun Tua, tidak berada pada level yang sama dengan orang ini. Tidak ada yang bisa kulakukan. Goku terengah-engah. Setelah konfrontasi langsung, gelas anggur itu langsung dikembalikan ke bentuk aslinya. Itu adalah kasus klasik yang kesejukannya tidak lebih dari tiga detik. Tuan, kenapa kita tidak mundur? Api kilin sangat ketakutan. Dibandingkan dengan aura yang membuatnya mengeluarkan air liur, nyawanya lebih penting. Nanrilem Spirit terbang mendekat dan menendang kilin api, sambil berkata, Kamu pengecut, dimanakah aura dominan dari roh alam tengah? Buka segel semua segel dan gigit mayat kun ini sampai mati. Api surgamu yang terbakar adalah musuh mayat kun. Mata Feng Hao berbinar, dia tahu bahwa tubuh fire kilin disegel dengan kekuatan, tapi dia tidak tahu bahwa itu memiliki sisi yang begitu kuat. Namun, api kilin bergetar hebat. Dengan wajah cemberut, ia berkata, apa gunanya? Bahkan dengan musuh bebuyutannya, menurutku aku bukanlah tandingannya. Di hadapan kekuatan absolut, apa yang disebut musuh bebuyutan hanyalah lelucon. Mengaum. Akhirnya seluruh tubuh mayat kun muncul dari laut hitam. Itu seperti benua yang mengambang di laut hitam, dan pada saat yang sama, aura mematikan menyelimuti seluruh ruang. Pengecut, jika kamu tidak berani, maka berubahlah menjadi roh alam dan menyatu dengan lengan kilin kaisar angin. Mungkin kamu bahkan bisa membunuh mayat kun. Nan Rilem Spirit hampir berteriak. 3340. Api kilin bergidik. Menyatu dengan lengan kaisar angin. Akankah orang suci ini mati? Api kilin panik. Jika dia melakukan itu, kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Sama sekali tidak. Aku hanya membiarkanmu menyatu sementara dengan lengan kilin kaisar angin. Kalian berdua dilahirkan bersama. Bagaimana kalian bisa mati? Nan Rilem Spirit tahu betul bahwa lengan kilin Feng Hao adalah semacam kekuatan magis bawaan. Kebetulan asal-usulnya sama dengan kilin api. Api pembakaran surga kilin adalah kekuatan magis bawaannya. Jika dia menyatu dengan lengan kilin Feng Hao, dengan kekuatan Feng Hao, dia mungkin bisa melawan mayat kun. Mayat kun adalah eksistensi yang legendaris. Dikabarkan bahwa di atas mayat kun ada Bon Kun, tapi ini hanyalah legenda. Bahkan Nan Rilem Spirit belum melakukan kontak dengan mereka. Ada lima Rilem Spirit besar di Grid Desolate World, tapi ada juga lima tanah terlarang. Tanah terlarang di wilayah selatan memiliki buaya naga sunyi besar, namun Nan Rilem Spirit tidak terlalu yakin apakah tanah terlarang tempat buaya naga berada adalah dunia sunyi besar. Dan di wilayah utara, ada dunia bawah tanah utara. Spesies yang bermutasi di Grid Desolate World adalah kun. Tapi tak disangka, kun di laut dunia bawah utara adalah mayat kun. Hal ini secara bawaan dapat membahayakan indra ketuhanan dan jiwa ketuhanan seorang kultifator. Hanya api pembakaran surga dari yang ekstrim yang dapat melawannya. Selama kamu tidak mati. Api kilin diam-diam menghela nafas lega. Mengaum. Tubuh mayat kun melayang di atas laut hitam. Di bawah mata api sun wukong, tubuh besarnya terlihat. Penampilannya yang seperti mayat penuh dengan fluktuasi yang membuat jantung berdebar-debar. Dengan raungan mayat kun, tubuh spiritual Nan Rilem Spirit sedikit berputar. Bola kecil, Feng Hao, dan sun wukong segera mundur. Api kilin, apa yang membuatmu ragu? Nan Rilem Spirit merasa itu akan menghilang. Dia sangat takut hingga rambutnya berdiri tegak. Dia meraung ke arah kilin api, jika kamu terlambat satu langkah, kamu juga akan tamat. Oke. Fire kilin mengertakkan gigi dan langsung menyerang Feng Hao. Tuan, aku akan menyerahkan orang suci ini padamu. Fire kilin juga padam. Ia langsung membuka segel di tubuhnya. Dalam sekejap, api di tubuhnya melonjak, dan panas trik membubarkan udara dingin laut utara. Lampu merah juga menerangi langit laut paling utara. Kaisar angin, aku datang. Mayat kun bukanlah makhluk biasa. Ia adalah makhluk xenogeneik yang dibentuk oleh hukum. Jangan gegabuh. Nan Rilem Spirit juga terbang dan terbang di samping Fire kilin. Baiklah, izinkan aku merasakan kekuatanmu dan melihat betapa kuatnya roh dunia yang dihasilkan oleh hati dunia. Mata Feng Hao juga dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Sejak dia menyegel daul leluhur Hong Jun dan Kun Peng, dia tidak pernah merasakan keinginan kuat untuk bertarung. Sebelumnya, ketika dia menghadapi iblis besar dari dunia dewa, meskipun budidayanya ditekan, dia tidak pernah takut bertarung. Dia hanya ingin membunuh. Tapi sekarang, menghadapi mayat kun dari dunia bawah utara ini seperti menghadapi Kun Peng. Mereka hanya bisa bertarung. Tidak jauh dari situ, tubuh roh Nan Rilem Spirit perlahan memudar. Saat dia terbang di samping Fire kilin, dia berubah menjadi bayangan yang sangat samar sehingga tidak lagi bisa dilihat dengan mata telanjang. Dia terbelah menjadi dua bagian. Siyu. Satu melilit Fire kilin, yang lainnya melingkari lengan kilin Feng Hao. Kaisar Angin, aku telah terbelah menjadi dua untuk memfasilitasi fusimu dengan kilin api. Tapi, kilin api dan aku mungkin tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali. Aku hanya berharap kau bisa. Tidak membiarkan ras dewa mengambil hati dunia. Feng Hao samar-samar merasakan perasaan ilahi Nan Rilem Spirit bergejolak. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Tidak. Feng Hao menolak. Dia masih memiliki pangu aks. Kemungkinan terburuknya, dia bisa memanggil pedang Suanyuan. Dia tidak bisa menggunakan nyawa Nan Rilem Spirit dan Fire kilin. Sebagai Kaisar Angin, dia tidak perlu mengorbankan nyawa teman-temannya untuk membunuh musuh-musuhnya. Mayat kun dibentuk oleh hukum. Satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan menggunakan api pembakaran surga milik roh alam tengah. Tapi terlalu sulit untuk membuatnya menyatu dengan Kaisar Angin. Aku hanya bisa berbohong padanya. Jangan menolak. Jika suatu hari, Kaisar Angin bisa mendapatkan hati dunia. Bukan tidak mungkin untuk menghidupkan kembali aku dan kilin api. Riak perasaan ilahi Nan Rilem Spirit datang lagi. Kamu adalah penguasa Ciliokosem. Saya yakin kamu datang ke alam semesta karena takdir. Suara mendesing. Setengah dari tubuh spiritual Nan Rilem Spirit menutupi lengan kilin Feng Hao. Setengah lainnya melilit fire kilin yang tidak tersegel dan menghantam lengan kilin Feng Hao. Ah! Saat kilin api membuka segelnya dan menyatu dengan lengan Nan Rilem Spirit, Feng Hao merasakan sakit yang tajam dari kedalaman jiwa ilahinya. Dengan suara gemuruh, seluruh tubuh Feng Hao terbakar. Hantu dari lima kemampuan ilahi bawaan muncul di belakangnya. Azure Dragon, Macan Putih, Burung Vermilion, Kura-Kura Hitam, dan Kilin. Tapi sekarang, ada dua lagi. Nan Rilem Spirit menyatu dengan Vermilion Bird, dan Fire Kilin menyatu dengan Universe Kilin. Hanya hantu burung Vermilion dan Kilin yang bersinar seperti bintang di langit. Kekuatan yang tak tertandingi datang dari kehampaan dan dikendalikan oleh Feng Hao. Pada saat yang sama, api keluar dari mata Feng Hao, dan lengan kilinnya sepenuhnya digantikan oleh lava merah. Setiap gerakannya sepertinya mengandung hukum langit dan bumi. Feng Hao, dewa binatang itu tertegun. Kekuatan ini terlalu familiar. Dia merasa seolah-olah sedang melihat penguasa cabai besar. Tubuh Goku bergetar hebat. Feng Hao saat ini berkali-kali lebih kuat dari tubuh utamanya. Apa sama di api sejati? Ini adalah api yang menantang surga. Api pembakaran surga. Dari kelihatannya, apalagi mayatkun, bahkan si Yeguangkun pun akan dimusnahkan. Mengaum. Tubuhmu sebenarnya mampu menahan roh primordial dari dua roh dunia. Hem. Jika aku melahapmu, aku mungkin bisa berevolusi sekali lagi, melampaui dunia, dan memahami tatanan dunia. Tubuh besar mayatkun bagaikan benua yang melayang di langit. Riak yang dipancarkannya seakan mampu menyebabkan dunia runtuh. Sayap burung vermilion terbentang di belakang Feng Hao, membuatnya tampak seperti bintang paling mempesona di dunia. Api pembakaran surga membakar lengan kilinnya, dan ruang di sekitarnya runtuh. Saya berasal dari cabai besar dan pernah menyegel Kun Peng. Anda, dapatkah Anda membandingkannya dengan Kun Peng? Feng Hao juga sangat mendominasi. Semangat juang di matanya telah mencapai puncaknya. Bang. Saat sosok Feng Hao keluar, terjadi ledakan antara langit dan bumi. Kekosongan tempat dia berdiri sebelumnya langsung hancur seperti cermin. Kemudian, petir hitam menyebar, membentuk lubang hitam yang menakutkan. Mata Goku melotot. Dia menyentuh dadanya dan berkata, Jika kekuatanku setengah dari kaisar angin, aku pasti sudah menembus langit dunia segudang. Kaisar awan, aku akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Bola kecil juga sangat bersemangat. Untuk dapat melihat sisi kuat Feng Hao di grid desolate world, apakah itu berarti? Dia akan memulihkan kultivasinya. Jika dia bisa pulih, dia pasti akan memusnahkan ras dewa yang mencoba menyerap kekuatan asalnya. Feng Hao membawa aura yang gigih. Pada saat ini, meskipun dia belum memulihkan budidaya penguasa cabai besar, dia dapat menciptakan dan menghancurkan segala sesuatu dengan satu pikiran. Namun kecakapan bertarungnya, telah mencapai level tertinggi di bawah penguasa cabai besar. Ini adalah pengorbanannya Waro Alam Selatan dan Kilin Api. Itu adalah perpaduan sempurna dari kemampuan ilahi yang agung. Terima kasih. 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 Terima kasih.